Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Vlog youtube Di kanal saya ini Jadi Dalam kesempatan kali ini Saya ingin vlog terkait dengan Pergesernya Platform youtube Yang mungkin dari Wahana Hiburan atau informasi Menjadi Sekarang sebagai sumber Untuk mencari punti-punti Uang atau income Bagi konten kreator Jadi Seperti kita ketahui Pada era awal-awal Adanya youtube Bahwa youtube itu awalnya Adalah sebagai wahana hiburan Atau sebagai sumber informasi Bagi masyarakat Juga wahana hiburan Atau sumber informasi Bagi anak-anak Remaja dan dewasa Jadi video Video yang di upload Atau diunggah Itu Awalnya dapat Menghibur Ataupun mungkin Dapat memberikan Edukasi Dapat juga memberi Pencerahan Sehingga Sehingga Masyarakat Merasa terhibur Dan teredukasi Oleh adanya Video-video yang diunggah Di youtube Dan dengan Berbagai macam-macam Konten yang ada Mereka bisa dapat Hiburan Yang mungkin Awalnya adalah Ditujukan untuk Menghibur masyarakat Tapi mungkin Akhir-akhir ini Seiring dengan Perkembangan zaman Dan mungkin Bergesennya orientasi Pada youtube Sehingga Sekarang youtube Adalah sebagai wahana Untuk mencari uang Jadi kalau dulu Adalah wahana Hiburan Dan informasi Sekarang Wahana mencari uang Ini yang Fenomena yang ada Sepertinya Jadi Banyak sekali sekarang Justru untuk Konten-konten bisnis Atau konten-konten Yang memang Laris iklannya Dan juga Konten-konten Yang sangat Menguntungkan Dari sisi kerjasama Secara Finansial Atau bisnis Jadi Sekarang youtube Lebih Diarahkan Para konten kreator Atau youtuber Sebagai mesin Mencari Unti-unti uang Harapannya Mereka Mengupload video Konten yang ada Di youtube Adalah untuk Sebagian besar Adalah Mencari uang Jadi ini adalah Sebuah transformasi Dari Sebuah masyarakat Yang memang Sekarang sudah Menunjukkan Era yang Digital Era modern Dan era maju Harapannya Memang Orientasi Yang berubah ini Atau transformasi Youtube Yang awalnya Dari wahana Hiburan dan informasi Sekarang menjadi Wahana untuk Mencari punti-punti Uang Ini tetap Pada Porsinya Harapannya Dua-duanya Bisa berjalan Jadi yang Di satu sisi Youtube Sebagai platform Untuk Menghibur Masyarakat Karena memang Banyak sekali Platform Ataupun mungkin Konten-konten Para konten Kreator Atau youtuber Yang mengunggah Berkait dengan Dunia huburan Musik Lagu Ataupun mungkin Drama Atau mungkin Komedi Ataupun mungkin Vlog-vlog Yang lucu Jadi itu adalah Bahana-bahana Untuk hiburan Juga sumber-sumber Informasi Tutorial Atau edukasi Dan pembelajaran Bagi masyarakat Juga banyak sekali Konten-kontennya Dan itu mungkin Bisa dipertahankan Walaupun Di satu sisi Juga Youtube Memang Salah satu Sebagai wahana Untuk mencari Finansial Atau uang Ataupun mungkin Sebagai Pusat Untuk mencari Jaring bisnis Ataupun Mendatangkan iklan Jadi harapannya Youtube Sebagai wahana Pahiburan Dan informasi Tetap berjalan Kemudian juga Youtube Sebagai wahana Untuk mencari Uang Dan sumber bisnis Juga berjalan Jadi semuanya Harapannya adalah Periringan Walaupun Mungkin secara Praktis Semakin hari Semakin bergeser Orientasinya Jadi lebih banyak Mungkin Para konten kreator Atau Youtuber Lebih Fokus Pada bagaimana Video saya Banyak Viewnya Banyak User Penontonnya Dibandingkan Mungkin daripada Bagaimana Saya bisa Menghibur Masyarakat Memberikan Nilai Edukasi Pada Masyarakat Sehingga Ini yang Jadi Mungkin Perhatian Kita bersama Sama Karena Semoga Nanti Kedepannya Bisa Beriringan Antara Satu Dan yang lain Jadi Youtube Sebagai Wahana Hiburan Dan Informasi Sedangkan Youtube Sebagai Wahana Untuk Mencari Uang Dari Sebagian Orang Juga Tetap Jalan Jadi Semuanya Berjalan Beriringan Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Dan Semoga Ini Semuanya Bermanfaat Dan Harapannya Kita Semuanya Kedepannya Sukses Pompak Jaya Dan Bisa Benergi Kita Dengan Satu Dengan Yang lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima